Hei co-friend, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengerti pertanyaannya ya Turunan trigonometri, rumus trigonometri ya, untuk jumlah dan selisih dua sudut berikut ini ya Sin A plus B, sin A cos B plus cos A sin B, sin A min B adalah sin A cos B min cos A sin B Cos A plus B, cos A cos B min sin A sin B Cos A min B adalah cos A cos B plus sin A sin B Maka kita akan jumlahkan satu dan dua kemudian menyederhanakan ya Dimana untuk A ya ini, yaitu adalah kita punya nilai dari sin A plus B yang kita tambahkan dengan nilai dari sin A min B ya Dimana menghasilkan nilai adalah, kita lihat, yang sin A plus B ya pertama Dimana disini adalah sin A cos B ditambahkan dengan cos A sin B yang akan kita tambahkan dengan disini ya Nilai dari sin A cos B yang akan kita disini untuk kurangi dengan cos A sin B ya Kita punya seperti ini, maka dari itu sekarang kita bisa untuk sama-sama hitung Dimana ini, dikurangi ini ya, akan menghabiskan ya Disini plus bertemu minus Lalu disini akan menjadi adalah, karena dijumlahkan ya, menjadi 2 sin A cos B Seperti ini, ini adalah jawabannya Lalu untuk B, dimana disini akan menjadi adalah sin A plus B Akan dikurangi dengan nilai dari sin A minus B ya Seperti ini, dimana ini akan menjadi Seperti tadi, kita bisa tuliskan lagi ya Sin A cos B ditambahkan dengan cos A sin B Lalu disini akan dikurangi dengan nilai dari sin A Sin A cos B Dikurangi dengan nilai dari cos A sin B Akan menjadi seperti ini bentuknya Lalu hampir sama seperti tadi ya Disini tanda negatifnya dikali masuk ya Seperti tadi, tanda positifnya yang dikalikan masuk Tetapi karena ini sekarang dikali masuk Maka sin A cos B dikurangi sin A cos B habis ya Dan untuk cos A sin B nya menjadi adalah positif 2 ya Karena ini adalah plus cos A sin B Disini menjadi plus cos A sin B Maka menjadi 2 cos A sin B Menjadi seperti ini ya Untuk kedua jawaban kita ya Ini untuk yang A, ini untuk yang B Terima kasih dan sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di soal berikutnya